Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Elstamidi Di video kali ini saya mau membahas cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang Perkenalan diri dalam bahasa Jepang biasanya digunakan pada saat kita interview atau mensesu Di perusahaan Jepang atau di pemanggangan ke Jepang ya guys ya Oke sebelum lanjut ke pembahasan Saya minta dukungan dari teman-teman dan support dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Saya tunggu 5 detik dari sekarang ya Oke terima kasih yang udah klik tombol subscribe-nya Langsung saja ke pembahasan ya Oke guys langsung saja saya jelasin cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang Yang pertama adalah Haji Memasute Haji Memasute bertuliskan Haji Memasute ya guys ya Disitu tapi dalam pelafalannya dalam logat bahasa Jepang adalah Haji Memasute Shinya tidak terlalu tebal Haji Memasute Haji Memasute biasanya digunakan pada saat pertama kali bertemu dan berkenalan dengan seseorang Jadi kalau misalkan kita sudah bertemu dengan orang tersebut sudah pernah bertemu ya atau bertemu yang kedua kalinya itu tidak usah menggunakan Haji Memasute Sekali lagi kita sapa saja dengan ohayo gozaimasu konnichiwa atau konbangwa tergantung kondisinya ya guys ya Jadi guys kita lanjut yang kedua itu memperkenalkan nama kita ya guys ya Disini saya mencontohkan menggunakan nama samidi Watasiwa samidides Watasiwa samidides Yang artinya watasiwa itu saya Wa itu partikel ya Yang artinya adalah samidides Des kalau dalam bahasa Indonesia itu gak ada artinya ya guys ya Itu penambahan aja Biar sopan ya Watasiwa samidides Ada lagi yang lebih sopan dari des Itu tomosimas Watasiwa samiditomosimas Atau ada lagi cara yang lain Watasino namaewa samidides Watasino namaewa samiditomosimas Artinya sama ya guys ya Nama saya samidi Cuman kalau untuk lebih simpelnya aja Gak usah pakai no namaewa Langsung pakai Watasiwa samidides Kalau teman-teman baru belajar Mungkin agak gimana bahasa Jepang Agak susah Pakai aja yang simpel gak apa-apa Watasiwa samidides Lebih gampang diingat ya guys ya Watasiwa samidides Oke Oke guys Kita lanjut yang ketiga Yaitu Memperkenalkan umur kita Atau usia kita ya guys ya Disini saya menggunakan Usia 24 tahun Toshi wa nijuyong say desu Toshi wa nijuyong say desu Toshi itu artinya Umur Wa itu partikel adalah Nijuyong itu artinya Nijuyong say itu artinya 24 tahun Ya desu Nijuyong say desu Toshi wa nijuyong say desu Umur saya 24 tahun Dan untuk Umur 20 tahun Itu tidak menggunakan Say Langsung saja Hatachi desu Toshi wa hatachi desu Toshi wa nijuyong say desu Bukan nijuyong say ya guys ya Walaupun Dalam bahasa Jepang 20 itu nijuyong Tapi Kalau menanyakan umur Umur 20 itu Hatachi Menggunakan hatachi Toshi wa hatachi desu Umur saya 20 tahun Oke kita lanjut Yang keempat itu Kita Memperkenalkan Asal kita ya guys ya Disini saya mencontohkan Indonesia Indonesia Karakimasta Indonesia Karakimasta Yang artinya Kara itu Dari Kimasta Itu Datang Jadi artinya Saya datang Dari Indonesia Teman-teman Kalau mau lebih Spesifik lagi Ditambahin tempat Asal teman-teman Daerah teman-teman Bisa guys Jadi Setelah Indonesia Ditambah Partikono Karena saya Berasal dari Purbalinga Saya contohin Dari Purbalinga Indonesia Purbalinga Karakimasta Saya Datang Dari Purbalinga Indonesia Gitu guys Simple ya guys ya Indonesia No Jakarta Karakimasta Saya Datang Dari Jakarta Indonesia Oke guys Paham Oke guys Kita lanjut Yang kelima Yaitu Hobi ya guys ya Disini Saya membahas Hobi Karena Hobi Sering ditanyakan Pada saat Interview Pemanggangan Ke Jepang Ya guys ya Oke Langsung saja Disini Saya menggunakan Sepak bola Hobi saya Sepak bola Sumiwa Sakasurukoto desu Sumiwa Sakasurukoto desu Sumi itu Artinya Hobi ya guys ya Wah itu Partikel Seperti tadi Sakasurukoto itu Bermain Bermain bola Ya guys ya Sumiwa Sakasurukoto desu Saya Hobi saya Bermain bola Base Base Gak ada artinya ya guys ya Seperti tadi Oke guys Kalau udah selesai Kita ucapkan Dozo Yoroshiku Onegaishimasu Itu artinya Mohon Bimbingannya Atau Mohon Kerjasamanya Ya guys ya Hajimashite Watasino name wa Samidi to omosimasu Toshi wa 24 sai desu Indonesia no Purwalinga Karakimashita Sumiwa Sakasurukoto desu Dozo Yoroshiku Oneishimasu Ya Gampang ya guys ya Ini yang Simple Buat ya guys ya Ini contoh yang simple Kalau mau Nanya-nanya lagi Tentang apa Komen aja ya guys ya Di bawah Komentar ya guys ya Atau bisa DM saya di instagram Fdimashite 27 Follow aja instagramnya Dan Matasibat Yang udah nonton Sampai akhir ya guys ya Dan Jangan lupa Subscribe nya Dan share juga Video ini Itu aja Videonya sampai disini aja Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa ya